musik 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 ayu film mungkin salah kapra ya artinya ketika kade tidak berbuat apa-apa dilabrak di datang ke desanya di jawa sana apalagi kadenya kan gak ada orang tuanya dimaki-maki diomongin apa segala macam kan merasa tercemar ya merasa dipuli nah jadi saya pikir kalau orang tuanya kade marah terus kadenya juga membantu orang tuanya saya pikir wajar-wajar aja lah ya tapi yang jelas ayu ting ting secara hukum udah salah dia telah menebar fitnah dia telah memalukan orang tua kade dan memang kasusnya ini kan memang masih masih sarul lah kalau saya bilang belum belum jelas apakah melanggar hukum atau tidak nah akhirnya kalau orang tua kade melaporkan ayu ting ting ya itu ini harus mempertang jawaban perbuatannya itu yang saya dengar kan sudah dilaporkan di POGA penyidik saya pikir akan bertindak secara profesional untuk menjawab daripada apa yang disampaikan oleh orang tua kade jadi ayu ting 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 itu telah melanggar pasal 310 kawah pidana dan 311 kawah pidana jadi itu bisa jadi pidana ya minimal itu bisa ya 2-3 tahun dia masuk itu kalau memang terbukti nanti ya laporan dari orang tuanya kade dan itu juga melanggar undang-undang IT itu gak main-main itu bisa 6 tahun dia kena kena gel itu kalau akhirnya memang pencemaran nama baik melalui medsos ataupun melalui media elektronik si ayu ting ting itu bisa dijerat saya pikir wajar aja artinya ketika ada seseorang seperti ayu ting ting melaporkan kade ataupun kade merasa tidak bersalah kalau orang tuanya merasa dibuli dan dipinta orang tuanya melaporkan kembali saya pikir hal-hal biasa artinya tinggal bagaimana penyidik secara profesional secara profesional ya penyidik itu memilah persoalan seperti apa terpenuhi tidak unsur ini kalau ini terpenuhi ya bertanggung jawabkan secara hukum itu aja sih salah ya artinya dia datang mau ngapain kalau ayu ting ting merasa keberatan ayu ting ting melapor dong kalau merasa dicemarkan oleh kade atau dipitnah atau dibuli oleh kade laporkan tidak melaporkan melaporkan itu kan udah salah nah merasa juga orang tua kade tidak ada kaitannya dengan persoalan ini perusahaan-perusahaan anaknya kalau dia dicemarkan dia pitnah didatangi kan memalukan dengan lingkungan tetangga segala macam apalagi itu naik di media sosial pasti ini akan menjadi perbuatan yang ya memang belum merang ya artinya dia datang itu mau apa sebenernya ternyata apa yang didatangi kesana itu kan cuma mau memaki-maki segala macam akhirnya orang tua tidak merasa ikut tahu urusan tadi ya akhirnya dia lapor itulah nanti I think itu pertanggung jawaban dan kepolisian di Polda Metro dalam pemeriksaannya